Anda mungkin berpikir pergi ke klub, pergi pesta, ngedrugs adalah jalan keluar. Tapi saya kasih tahu, itu sifatnya sementara. Anda gak healing, Anda killing yourself. 1 Thessalonica 5 ayat 23. Kita baca sama-sama. Semoga Allah damai sejahtera mengutuskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ini diciptakan Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Nah ketiga hal inilah yang harus kita jaga keseimbangannya. Menjadi sebuah barometer dalam hidup kita. Apakah kita hidup seimbang atau tidak. Kalau Anda mau cek apakah Anda seimbang atau tidak. Yang pertama, tubuhmu sehat. Yang sehat katakan amin. Jiwamu tenang, yang jiwanya tenang katakan amin. Rohmu kuat, yang rohnya kuat katakan amin. Kalau tiga ini enggak ada tubuh enggak sehat, jiwa enggak tenang, dan roh enggak kuat. Berarti Anda sedang tidak seimbang. Supaya membalanskan pengajaran pagi hari ini. Saya google, saya temukan sumber dari IDN Times. Yang mengatakan enam tanda keseimbangan dalam hidupmu mulai terganggu. Yang pertama, mari cek. Rasa lelah yang terus menerus. Bahkan kesehatan mulai menurun. Rasanya kok capek terus gitu. Yang kedua, kinerjamu memburuk. Yang ketiga, emosimu enggak stabil. Suka marah-marah. Yang keempat, gampang salah paham dengan orang lain alias sensibok. Yang kelima, merasa kesepian atau justru duniamu terasa terlalu berisik. Yang keenam, merasa hidupmu hampa. Coba cek. Apakah ada salah satu dari enam ini? Kalau Anda mengalami salah satunya, saran saya mulai ambil waktu untuk jeda. Berhenti. Istirahat. Dan yang paling penting ini, ambil waktu teduh dengan Tuhan. Bu Heni salah. Kata dunia, kalau kita tuh lagi enggak balance, burn out, kita itu harus healing. Istilah sekarang. Healing itu Bu Heni, liburan. Oke. Apakah liburan bisa membantu? Ya, tapi liburan yang tidak menambah stres, tapi menyegarkan jiwamu, itu bisa membantu. Tapi ingat, yang disegarkan cuma jiwa. Sedangkan kita terdiri dari tubuh jiwa roh. tubuh butuh istirahat. Katakan amin. Jiwa butuh rekreasi. Betul. Liburan bisa healing. Tapi ada enggak liburan yang healing? Ada. Bukannya menghibur, malah bikin tambah stres? Ada. Contoh apa? Kalau masalahmu itu adalah hutang, kartu kredit. masalahmu adalah di keuangan yang tidak bijak, lalu Anda pikir healingmu harus ke Bali, atau ke luar negeri, you are killing yourself. Karena apa? Nambah hutang. Tidak bijak. Lalu, ada yang bilang gini, butuh pelarian Bu Heni. Oke? Kalau masalahmu itu dengan pasanganmu, lalu Anda malah, bukannya bereskan dengan pasanganmu, Anda marah, pergi cari selingkuhan, Anda bukan nyelesaikan masalah, Anda tambah masalah. yang paling benar adalah gini, hanya sang pencipta yang bisa memperbaiki ciptaannya. Saya percaya sekeren-kerennya bengkel, mobil, merek, apapun harus kembali ke bengkel aslinya, baru bisa diperbaiki dengan benar. Yang setuju katakan amin. Kalau merasa hidup enggak balance, ada yang enggak seimbang, tahu enggak masalahnya apa? Kita enggak jaga keseimbangan antara roh, jiwa dan tubuh kita. Udah yang paling benar istirahat, ambil waktu tenang untuk jiwamu, kemudian datang sama Tuhan. Saat beduh. Orang berusaha healing dengan tambah sibuk, itu enggak healing. Anda mungkin berpikir, pergi ke klub, pergi pesta, ngedrugs adalah jalan keluar, tapi saya kasih tahu, itu sifatnya sementara. Anda enggak healing, Anda killing yourself. Ibadah Gereja Impec Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impec Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impec Community Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!